Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya masih dimasak receh sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk membuat rebung bambu geprek bahannya antara lain ini ada rebung bambu ya yang sudah dikupas kulitnya kemudian bumbunya ada garam sama terasi terus bawang putih bawang putihnya 4 siung kemudian ini ada cabai merah besar ya terus ada cabai rawit tomat sama ini jeruk limung sekarang kita potong-potong dulu rebung bambunya ini menjadi dua bagian baru sekarang kita rebus di air mendidih ya airnya juga sudah saya siapkan jadi ini tinggal kita masukkan saja kedalam air mendidihnya nah ini dia teman-teman selanjutnya semua bumbu yang sudah bisa sebutkan kita panggang dulu disini dengan sedikit minyak selamat menikmati 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 Minyaknya panas ya teman-teman Sekarang Tomat yang tadi Kita potong-potong Seperti ini Baris kemudian Menyusukkan Dalam minyak panas Kita goreng sampai Tomatnya Lumer ya teman-teman Agak lembek Rambun Masukkan J responds Sampai Sampai Dalam Sentai Masukkan Sat Sampai 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 Sub indo Selep Sat Sed nah ini sudah agak lembek nih ya teman-teman selanjutnya kita pindahkan ke cobeknya ini kita pindah ke wasip cobek minyak-minyaknya juga teman-teman maka selanjutnya kita masukkan semua lembutan di ini kita sangrai ya sampai dia agak layu sepertinya ini rebung yang tadi kita rebus sudah matang teman-teman ini rebung yang tadi rebus lagi sebentar ini sepertinya sudah mau matang kita matikan aja ya kompornya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini enggak gosong dia cabainya ya Oke sudah cukup matikan kompornya kemudian kita taruh di batu cobek masukkan garam semotrasi terus kita ulap sampai semua bumbu ini agak halus ya teman-teman tercampur rata tapi masih agak kelihatan teksturnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah segini sudah cukup nih teman-teman terus jangan lupa tambahkan satu senok teh gula pasir ya teman-teman ini disini lock day nya ini urah pasir terus kita ulap lagi selanjutnya kita geprek rebung yang sudah direbus tadi ini dia teman-teman rebungnya kita taruh saja di atas cobek seperti ini baru kemudian kita geprek-geprek ya teman-teman selanjutnya kita aduk saja supaya semua bumbunya tercampur rata wih mantap nih teman-teman lubung gepreknya ini sudah jadi ya sekarang kita tambahkan perasaan jeruk limung oke aduk lagi sekarang tinggal kita plating oke teman-teman ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati